ada baru namanya NST, bisa jual di NST juga maksudnya? apa ya? non-fungible non-fungible token jadi ditulisnya pake Bitcoin fun-fundeble? NST, non-fungible fungible maksudnya? kayak tangible gitu non-fungible token jadi pembelian pembayarannya pake Bitcoin ooooh pake Bitcoin kan dia Bitcoin ya? enggak kan dia Bitcoin ya? pake dia di baju halo teman-teman sudah lama aku enggak bahas koin fun card nah, dalam video kali ini aku ingin membahas mengenai token Michen 1 ini koin fun card merupakan koin NFT dimana kalau proyek dari koin ini benar-benar terjadi maka fun card ini justru memberikan kemudahan bagi para seniman dan bagi para holder fun card itu sendiri tentunya mungkin saja holdernya akan jadi biliarder karena setahu saya bahwa token fun card ini semenjak dirilis di koin market cup sudah banyak investor yang menempatkan dananya di sana bahkan semakin antusiasnya masih ada saja investor yang menyangkut di pucuk dan masih hold hingga saat ini nah apakah investasi di koin Michen ini bisa memberikan harapan cuan di masa yang akan datang baik kita beda dalam video ini tetapi kita disclaimer on dulu kami bukanlah penasehat keuangan tetapi kami adalah sekelompok peneliti yang memiliki minat dan fashion akan kripto jadi lakukan analisa mandiri sebelum membeli ataupun menjual koin kalian stay tune dan tonton video ini ini sampai akhir fun card token ini adalah token Michen atau koin Michen kenapa dikatakan koin Michen itu dikarenakan nilai market cap nya yang masih terbilang rendah kalau kalian mau bandingkan dengan market cap BNB yang sebesar 77 triliun USD yang menempatkan INB di urutan keempat di dalam daftar koin market cap markavan card justru memiliki market cap yang jauh lebih rendah lagi dan berada di urutan ke 4.234 di koin market cap jadi data ini aku ambil tanggal 21 Agustus 2021 nah kalian sudah tau kan kenapa fun card itu dikategorikan koin Michen pertanyaan berikutnya apakah fun card berpotensi akan naik justru ini adalah hal menariknya sejak launching hingga saat ini fun card sudah pernah menyentuh all time height nya di harga 0,0022 rupiah atau 0,0000015 USD dan sekarang ini harganya kalian tau berapa? harganya saat ini berada di kisaran 0,000007 rupiah sudah menyentuh harga saat fun card listing di koin market cap menariknya fun card di harga saat ini menurutku adalah peluang untuk masuk dan membeli koin atau tokennya dalam jumlah yang banyak karena ada beberapa alasan yang mendorong harganya akan naik dan bulis yang pertama peningkatan dan penurunan harga di market itu adalah hal yang normal termasuk juga di koin fun card ini lihat saja di koin besar lainnya pernah mengalami penurunan yang drastis dan kemudian bangkit lagi untuk terbang lebih tinggi dan tinggi lagi dan tinggi lagi jadi kalau kalian memiliki koin itu sekarang saat harganya masih sangat murah maka potensi juan bisa kalian rai alasan yang kedua lihatlah di NB coin koin binance dimana fun card berjalan di atas binance smart chain harganya juga semakin nanjak secara perlahan-lahan jika koin BNB yang juga koin dan juga koin cake atau pancake swap bisa menembus ATH nya maka akan ada potensi kenaikan pada koin micin yang berjalan di atas jaringan binance alasan yang ketiga proyek fun card masih berjalan walaupun sangat lamban akan tetapi bagi investor masih ada potensi untuk membeli di harga terendah saat yang ini membeli koin ini di harga 0,0006 rupiah dengan jumlah 15 miliar fun card dan membelinya di exchange oke sekian dulu video kali ini dan teman-teman harus ingat Dior do your own research bye bye see you next to video berikutnya selamat menikmati